Pemirsa anggota DPRD Kota Jambi Dapil 3 Kejamatan Danosipin ke Mas Farid Alfareli turun langsung ke lokasi Jalan Rusak menindaklanjuti keluhan masyarakat dan pedagang yang berada di Jalan Malik Ibrahim perbatasan antara Kelurahan Murni dan Kelurahan Solok Sipin Selasa 9 Mei 2023 pagi Kedatangan anggota DPRD Kota Jambi Dapil 3 Kejamatan Danosipin ke Mas Farid Alfareli menindaklanjuti laporan masyarakat kepada dirinya Bersama masyarakat sekitar, anggota fraksi Partai Kolkar Kota Jambi tersebut melihat langsung kondisi jalan rusak tersebut Erwin, salah satu pedagang yang berjualan di sekitar jalan tersebut menyampaikan keluhannya terhadap kondisi jalan yang rusak tersebut Jalan diperbaiki, belakang ini aman gitu Jangan ada yang apa, kalau bisa dipercepat lah Pak Menanggap hal tersebut, anggota DPRD Kota Jambi ke Mas Farid Alfareli mengatakan hasil tindak lanjut tinjauan ini akan disampaikan kepada Dinas PUPR Kota Jambi Permohonan yang diajukan kepada kami dari perbatasan ini Jadi ini posisi kita di pasar Simpang Pule, tempatnya di jalan Malik Ibrahim Seperti kita lihat kondisinya memang sangat luar biasa Jalannya juga sangat rusak, kemudian tidak ada krenase Sesuai dengan permohonan yang ditandatangannya oleh hampir daripada warga Yang terkoneksi, satu di keluruan Murni ada 1 RT, di keluruan Solok Sipin ada 5 RT Dan para pedagang meminta agar pemerintahan Kota Jambi untuk membangun jalan ini Dan saya akan koordinasikan dengan DPR untuk cepat direlisasikan Karena ini sangat krusial dan membuat ketidaknyamanan Sandi Cik TV melaporkan